Pemirsa perwakilan guru P3K yang lulus baik itu dari tingkat P1 hingga P3 mendatangi gedung guru PGRI Sumsel guna menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi belum ditempatkan mengajar dari pihak pemerintah. Permasalahan guru P3K hingga kini masih terus terjadi. Salah satunya terungkap dalam pertemuan yang dilakukan Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta Nusantara atau FG PPNS dengan pengurus PGRI Sumsel. Para guru ini cukup mengeluhkan karena mereka belum ditempatkan untuk mengajar padahal saat ini jumlah tenaga guru di Sumsel masih kurang. Serta juga para guru yang lulus P3K ini meminta kepada pemerintah agar guru yang tidak linear agar dilinearkan dan tanpa melalui jalur tes. Supaya teman-teman yang PG, yang P3 tapi belum mendapatkan penempatan untuk tidak lagi diobservasi tapi diberikan tempat. Dengan kerjasama dengan PGRI untuk mengawal kami ke Pemda supaya membuka e-formasi 2023 ini semuanya bisa ter-cover. Dan kami juga mempunyai ada yang P3 tapi belum observasi yang tidak linear supaya dilinearkan kami minta supaya semuanya tanpa tes lagi karena tes juga membuat banyak anggaran. Selain permasalahan guru P3K, forum guru ini juga meminta kepada pemerintah agar membuka penerimaan P3K untuk jalur tenaga pendidik atau tendik karena tendik disampaikan oleh Hasnah sangat penting di sekolah. Atas keluhan para guru ini, ketua PGRI Sumsel yang merupakan mantan kepala dinas pendidikan Palembang mengungkapkan agar pemerintah daerah dapat menghitung secara benar berapa jumlah guru yang tidak bisa ditempatkan karena saat ini Sumsel cukup banyak alami kekurangan jumlah guru. Kami berharap pemerintah daerah dapat betul-betul menghitung berapa banyak yang tidak bisa ditempatkan itu kalau memang, tapi saya yakin ya, saya yakin bisa ditempatkan. Kenapa enggak? Kekurangan guru ini banyak loh. Di Sumsel banyak? Di Sumsel ini kekurangan guru ini banyak. Pertahun itu sudah sangat banyak. Jadi tidak ada alasan sebetulnya tidak menempatkan ya, tapi bagaimana penataan. Zulinto pun dengan tegas mengatakan agar pemerintah daerah baik itu kebupaten kota di Sumsel supaya berpihak kepada guru sebagai pendidik.